Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan selamat datang kami ucapkan kepada BK Ibu beserta webinar dalam rangka Sadar IKK 187 dengan tema bintang sekolah webinar guru kreatif dan inovatif Rabu 8 September 2021 telah hadir pada malam hari ini yang terhormat BK Ibu dari pihak sekolah selanjutnya yang kami hormati narasumber hebat kita Ibu Keni Handayani MST dosen Fakultas Psikologi Uyika Atmajaya dan seorang psikolog pendidikan puji sukur kita penjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan hidayahnya kita tetap terkumpul disini dalam keadaan sehat walafiyat untuk mengawali acara pada malam hari ini marilah kita bersama-sama membaca bismillah Bismillahirrohmanirroh sebelum kita mulai acara ini kita saya membacakan kurikulum Vite dari Ibu Keni sebentar Nama Ibu Keni Handayani beliau lahir di Jakarta 26 Desember 1981 alamat beliau Jalan Pendidikan 2 nomor 41 RT2 RW4 di Jantung Jakarta Timur 13 770 nomor teleponnya 021 840 3420 nomor HPnya 08 13 14 22 9162 emailnya penihandayani gmail.com dan beliau adalah seorang profesional taksis berlisensi dengan nomor 01 garis miring IP 12.08 garis miring 1907 accreditation dari HIMSI Kimpunan Psikolog Indonesia pendidikan yang diambil oleh Ibu Keni 2001-2005 adalah Sargana Psikologi Universitas Indonesia 2006-2008 pasca Sargana Psikologi Pendidikan Universitas Indonesia posisi saat ini Ibu Keni adalah Ketua Program Pemstudi Magister Praktek Progresi Psikologi kekhususan Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Unik Aat Nga Jaya 2019 sampai sekarang Ketua Jurusan Pendidikan Fakultas Psikologi Unik Aat Nga Jaya 2016-2019 dosen tetap Fakultas Psikologi Unik Aat Nga Jaya 2013 sampai sekarang fokus beliau adalah ada observasi, wawancara, fisikodiagnosis, fisikologi pendidikan, anak berbapak, anak berkebukuhan khusus, proses pembelajaran manusia dan pendidikan masyarakat. Tenaga ahli asesmen ada program Swatola Asesmen Modul Pelatihan yang diselenggarakan menganjaman pelaksana program Artu Ketua Kerja 2019 sampai sekarang. Anggota utama tim penilai perikulum Fakultas Psikologi Unik Aat Nga Jaya 2016 sampai sekarang. Pembimbing Welcome We Love Counseling dan Mental Healthy Student Club di Fakultas Psikologi Unik Aat Nga Jaya 2015 sampai sekarang. Pembimbing kasus penerimaan kasus mahasiswa Ases Adana Fakultas Psikologi Unik Aat Nga Jaya 2011 sampai sekarang berfokus pada kasus kebutuhan khusus, kesulitan belajar, dan bakat sekolatik. Pelatih dan konsultasi Luminosity merupakan fondernya 2014 sampai sekarang. Spesialis pengembangan produk Luminosity Penning dan Konsultasi 2014 sampai sekarang. Kalau saya bacakan biodata Bukeni 7 lembar kayaknya sampai besok baru selesai ya Bu ya. Makanya saya izin membacakan sebagian saja. Untuk mengefisienkan waktu saya akan mempersilahkan Bukeni tapi saya akan mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa nanti mengisi feedback dan link sertifikat nanti setelah mengisi feedback baru ada sertifikat yang akan Bapak Ibu terima. Nanti juga akan ada bonus nih dari sekolah untuk Bapak Ibu semua ya Bu Peni ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan kaparan dulu dari Bu Peni tentang materi kita pada malam hari ini. Untuk mengefisienkan waktu silahkan Bu Peni mematarkan materinya. Silahkan. Terima kasih Bu Umi. Selamat malam Bapak dan Ibu yang ada di semua. Ini kalau saya baca ini pada hadir-hadir ini ini dari ujung kanan ke ujung kiri atas bawah Indonesia Bu Umi ini ya. Iya. Dan semua jenjang dan tadi ada yang capi saya ini bukan hanya guru. Ternyata masyarakat umum pun banyak yang ikut Ibu malam hari ini. Iya. Senang sekali gitu ya. Karena kalau kita tidak pandemi ya Bu Umi kita nggak bisa kayak gini. Iya. Betul. Dan saya nggak kenal Bu Peni nih. Ternyata ternyata saya dari Bogor ternyata ya. Betul. Bu Umi gitu ya. Selamat malam Bapak dan Ibu ayah bunda yang berada dimanapun di seluruh Indonesia. Ini 244 peserta and counting up. Senang sekali gitu ya. Saya culik dulu Bu Umi culik dulu waktunya gitu ya. Sebentar gitu ya. Sambil ngelonin anaknya. Sambil masak malam malam sambil baru saja selesai azan isa kalau di Bogor gitu ya. Hari ini saya dicolek-colek sama pihak tata sekolah Mbak Peni Mbak Peggy share dong. Apa yang di share? Ini share sesuatu yang penting-penting gimana Bu Umi? Menjelang kita masa pandemi dan akan kembali tatap muka lagi. Perkenalkan nama saya Peni Handayani saya nggak mau dipanggil Ibu karena saya menolak tua. Saya maunya dipanggil Mbak. yang ternyata memang lebih mudah. Mbak Peni belum tahu aja saya Bang Potan udah angkat anak tua buntut gitu ya. Pandut nyata ya. Aduh seumur adik saya. Iya. Jadi kalau kita muda di hati keluar juga. Keluarannya ya. Betul. Perkenalkan nama saya Peni Handayani saya adalah dosen dari Fakultas Psikologi Uni Kaatma Jaya Jakarta. Perkenalkan Bapak dan Ibu gitu ya. Salam kenal gitu ya. Nanti kalau ketemu saya suatu ketika Covid sudah musnah gitu. Ketemu saya kita mungkin saya lagi jalan di Maliboro gitu ya. Saya tiba-tiba ada di MD dan sebagainya. Wah colek-colek saya saja. Saya hari ini akan sharing gitu. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini bermanfaat untuk semua. Tapi saya nggak mau kalau saya ada yang ngomong Bumi. Skip. Karena topiknya tentang kalau dibaca adalah caranya menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Jadi hari ini kita akan banyak melakukan sesuatu. Bapak dan Ibu akan kenalan dengan sesuatu yang mungkin bisa diajak pulang bersama. Oke. Bu Uni saya izin untuk share stream ya. Silahkan Ibu eh silahkan Mbak Salah ya. Nggak apa-apa. Oke. Siap. Kebetulan saya juga tergabung di pusat studi ketahanan keluarga dan kemarin kami baru selesai penelitian seluruh Indonesia gitu ya. Dapat 5.300 partisipan. Waduh. Nah ini 5.000? 5.000? Ini gimana itu 5.000? Ada di Jogja ada di Manado itu orang semua ada di Aceh kita juga dapat Ibu. Wah keren sekali dan ini saya yang mau sharing apa yang kami dapatkan. Semoga bisa menginspirasi Bapak. Amin. Bu Uni nanti kalau saya sedang mendongeng dan ada yang mau tanya gimana caranya Bu Uni? Boleh nanti di QNR Bapak Ibu silahkan tulis pertanyaannya nanti saya bacakan ke Bukeni begitu ya. Siap. Jadi nanti kalau ada yang mau nanya apapun silahkan Bapak dan Ibu ketik saja nanti kami coba fasilitasi. Atau boleh nggak nanti ada yang berbicara biar ngomong berdua ini kayaknya ya Mbak Pemi ya? Ya Mbak Pemi ya? Resen ya? Resen ya? Kita ambil beberapa orang nanti untuk bertanya langsung kepada Mbak Pemi. Siap. Ini kita baru mulai aja Bu Umi udah ada tiga partisipan yang resen. Terus yang hadir udah 285 malam hari ini. Keren. Selamat malam Bapak dan Ibu yang hadir. Salam sejahtera dari Bogor yang hujan terus. Oke saya masuk ke materi ya Bu Umi. Waduh slide pertama Mbak gelap banget ini akan ini mungkin yang kita alami Bapak dan Ibu dan wawah 2 alam kapan kelar kagak tahu. Tapi COVID-19 ini adalah sebuah pandemi yang global. Udah bukan lokal lagi punya nyauhan udah bukan punya punya China no tapi seluruh dunia dan ini sudah mendicanakan oleh WHO sebagai global pandemi. Di Indonesia juga terjadi nih Bapak Joko Widodo langsung bilang ini bencana nasional. Ketika status bencana nasional dinaikkan ketika pandemi melanda bukan saja dia merubah tatanan global ekonomi dunia jika banyak yang dipecat dan sebagainya. Bukan hanya merubah tatanan sosialisasi kita. Kita hasil physical distancing kita gak boleh dekat-dekat dan sebagainya. Tapi karena Bapak dan Ibu adalah dalam bidang pendidikan dan saya psikolog pendidikan ada salah satu hal yang kita punya persamaan Bapak dan Ibu. Betapa pandemi COVID-19 itu nempel dan membuat kita menjadi menjadi mami perubahan yang sangat masif dalam bidang pendidikan. Iya atau bukan? Iya banget Bapak ini. Nah karena itu saya akan mulai Bapak dan Ibu. Tadi saya janji bahwa kita hari ini gak dengerin Bapak ini dongeng tapi kita akan melakukan sesuatu. Nah saya mau cek baby cek. Nah oke saya mau nanya nih Bapak dan Ibu kalau itu tadi keadaan di global dunia kalau itu tadi pandemi COVID punyanya Joko Pak Joko Widodo. Nah tapi kalau di daerah Bapak dan Ibu ini kita punya banyak teman-teman yang di sekitar. Nah kita sharing-sharing ya Bapak dan Ibu gitu ya. Saya sudah ada link ya apakah panitia sudah menaruh di chat? Mungkin Mas Dika sama Mbak Polif udah ya simpen di chat. Oke boleh minta bantuannya di chat. Bapak dan Ibu bagi yang bisa memang akses dengan HP ataupun bisa mengakses dengan laptop silahkan masuk ke link yang disediakan saya mau tahu kita mau jadi webinar yang interaktif hari ini. Bagaimana sih keadaan pendidikan di lokasi Bapak Ibu saat ini? Saya ingin tahu bagaimana COVID mempengaruhinya terutama dalam bidang pendidikan yang Bapak dan Ibu alami. Silahkan Bapak dan Ibu klik masuk ke sana saya izin masuk share screen untuk ke Bapak dan Ibu nanti akan masuk ke link ini Google Jamboard waduh ada 15 orang masuk-masuk silahkan Bapak dan Ibu kita kenalan yuk yang namanya Google Jamboard ini satu tools yang sangat interaktif satu tools yang bisa dipakai Bapak dan Ibu saya mau nanya gimana sih keadaan pendidikan di lokasi Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu klik sticky notes di sini klik silahkan tulis sulit mbak oke bisa oke kemudian klik simpan dan dia akan muncul di sini Bapak dan Ibu nah kalau Bapak dan Ibu mau menulis juga bisa ditulis di sini tapi mungkin agak sulit gitu ya bisa silahkan Bapak dan Ibu saya pengen tahu kita mapping dulu nih apa sih yang terjadi di pendidikan Bapak dan Ibu di lokasi masing-masing oke silahkan Bapak dan Ibu curah pendapat curhat aja mumpung dapet psikolog pendidikan nih hayu-hayu pakai post-it wah ini udah ada yang kenalan nih dengan aplikasi kita sip silahkan saya beli waktu satu lagu Mas Dika Bapak ini sebentar ini kan mungkin banyak Bapak Ibu yang bingung nih pakai jambot ini nulisnya biar kering-kering gimana nih oke di klik aja nih Bapak dan Ibu saya sedang mempraktekan klik sticky notes di kiri dia akan keluar silahkan Bapak dan Ibu bisa ketik saja bisa pakai HP bisa saya coba tadi siang nah silahkan Bapak dan Ibu nah oke silahkan tulis waduh ini seneng nih banyaknya nyoret-nyoret kenalan nih kayak mainan baru mainan baru oke oke Bapak dan Ibu pertanyaannya bagaimana keadaan pendidikan di lokasi Bapak dan Ibu sekarang curhat yuk pakai ini oke silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu jangan nulis tapi nulis di skikernya terus Bapak Ibu tulis nih bagaimana keadaan pendidikan di lokasi Bapak Ibu pada saat COVID-19 ini gitu siap ini kayaknya seru banget nih Bu ini pada dapat mainan baru jadi nyoba-nyoba oke gak apa-apa siap-siap oke siap ini udah ada 27 orang yang berhasil masuk ke Google Gameboard bagi teman-teman yang karena keterbatasan kota gak apa-apa mungkin menyimak saja dulu wah ini ada aplikasi baru untuk kita bisa berinteraksi mohon Bapak dan Ibu jawab pertanyaan saya gimana sih keadaan pendidikan di lokasi Bapak dan Ibu sekarang tip saya berikan waktu satu lagu Mas Dika boleh lagu gembira kayaknya biar ngantuk sampai akhir terlihatkan kita sampai jam 9 malam soalnya iya sambil Bapak dan Ibu guru disini ayah dan bunda kenalan nih sama aplikasi Google Gameboard kita sambil menjawab pertanyaan saya tip apakah Mas Dika bisa share lagu tip ini ada yang baik sekali nih satu orang entah siapa dia ngapusin punya temannya kalau di sekolah ini ikat sekolah terus nih oke siap siap gak apa-apa waduh jangan dihapus semua punya temannya itu ayo control Z control Z diandu jadi pada ilang ayo control Z siapa tadi yang terakhir gak apa-apa saya ketik lagi yang lain temannya sambil kenalan kayaknya nih oke bagaimana situasi pendidikan di lokasi ada eh siap yang tadi jawabannya ilang ayo kita kenalan lagi sama Google Jamboard pertanyaan dari saya sederhana sekali bagaimana sih situasi pendidikan di lokasi Bapak dan Ibu boleh ceritain ke saya yang tadi udah nulis terus ilang silahkan ayo ayo bapak Ibu nulis yang saya rasa ini murid saya itu turun motivasi belajarnya jadi kalau dikasih tugas misalnya dari 30 murid tahun hanya 8 orang yang meluburkan tugas sisanya gak hilas kemana iya oke oke ini menarik sekali nih ayo ayo teman-teman kita kenalan sama Google Jamboard sambil menjawab pertanyaan saya ini kenapa jadi dicoret-coret apa-apa Bu itu berarti sedang belajar sepertinya hambatan suara saya coba bantu dari kemudian berarti bantu berarti OK siap waduh ini banyaknya curhat nih ayo ayo Bapak dan Ibu curhat gratis mumpung ada psikologi berlosensi lagi jarang-jarang nih monggo monggo Bapak dan Ibu saya mau meeting dulu nih apa yang terjadi di daerah masing-masing nih seru-seru nih kan nanti saya mau curhat rumah meratkan boleh Ibu 52 peserta sudah bisa masuk nih Alhamdulillah dari 350 350 malam hari ini Alhamdulillah siap terima kasih Bapak yang menulis atau Ibu yang belum paham sticky notes ada di kiri urutan tengah betul disini kakak dia akan keluar seperti ini saya coba rapihkan nih karena sepertinya antusias sekali 8 lembar ya sangat luar biasa aduh mantap juga nih amat baik sekali mbak aduh mantap mantap juga ini tulisannya bapak dan ibu oke yuk curhat lagi lho saya mau mapping nih apa sih yang terjadi di lingkungan masing-masing siap aduh ini curhatnya panjang-panjang nih iya nih siap ini saya bantu oke ada yang nyempil nyempil siap sudah dua lagu bonus tadi Bapak dan Ibu saya kasih bonus oke Bumi kita coba rangkum yuk pendapat mbak dan Ibu oke sip masih PJJ online kendala siswa tidak aktif tidak punya kuota tidak punya HP Alhamdulillah daring cuman tiga bulan ini setelah itu kembali tatap muka oke nah ini juga yang miris nih banyak peserta didik yang tidak kenal gurunya aduh gitu ya ini ini juga Bapak yang sangat positif sangat luar biasa aduh manajemen sekolah tergait PJJ belum siap karakteristik sangat berbeda PT Reguan sekali berbeda sekali sumber daya minat kemampuan oke nih mbak banyak banget main ketimbang belajarnya oke nih bukan hanya siswa yang bosan gurunya tau juga toh I feel you Bapak dan Ibu siapa gitu ya SMP Negeri 1 selamat langkat sudah melaksanakan PTM terbatas waduh terima kasih dari SMPN 1 selamat gitu iri loh saya gitu ya motivasi siswa menurun gitu ya pembelajaran tidak efektif mulai minggu depan sudah tatap muka siswa pengennya cepat ke sekolah gitu ya anak-anak ini sangat terbiasanya malah main game gitu ya susah belajar dan sebagainya fasilitas pendidikan terbatas tapi kami berusaha tetap tetap maksimal keren 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 gitu ya antusias sekali meskipun tidak setiap hari masuk jadi sudah tatap muka lebih semangat di sekolah daripada di rumah sampai ada anak-anak yang bilang capek diomelin bumi oke siap siap ini SMPN 1 bulu lawang malang jatim tetap TMP tapi tidak efektif juga gitu ya oke siap menarik terima kasih bapak dan ibu atas pemetaannya saya jadi tahu ini apa sih yang sebenarnya terjadi oke bagi bapak dan ibu yang baru pertama kali kenalan nama Jumul Jembot selamat saya sudah membuka dunia baru kepada bapak dan ibu tapi saya senang sekali bu ini kenapa karena ada yang sudah tatap muka ada yang belum ada yang sudah merasakan kembali bertatap muka ada yang belum ada yang merasakan bahwa mbak ini tidak efektif dan sebagainya anak-anak banyak sekali halangan rintangan banyak sekali hal yang muncul dan mungkin kita bisa berikan solusinya insya Allah saya izin kembali ke set slide screen ya oleh kepada ibu terima kasih atas sharingnya saya sangat senang sekali kenapa karena akhirnya saya tahu bahwa Indonesia itu variasinya besar sekali satu daerah sudah levelnya bagus yang satu belum yang satu hijau yang satu orange yang satu merah bukan merah merah pekat tapi itu jadi challenge kita bahwa pandemi COVID sebegitu menimpanya sebegitu mengempasnya pendidikan akhirnya ketika ini terjadi dan itu berada di Indonesia kita pun ada variasinya nah saya cuman mau kembali Bapak dan Ibu ketika ada surat edaran nomor 4 2014 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan pada masa COVID sebenarnya idealnya yang diharapkan adalah meskipun pembelajaran dipindahkan dari online dari offline ke offline dari tatap muka ke tatap layar gitu ya ada beberapa hal yang sebenarnya idealnya tetap terjadi ada beberapa mandat yang diberikan bahwa pembelajarannya tetap terjadi tapi lebih dalam pengalaman yang bermakna seharusnya karena mereka kembali ke rumah seharusnya ada enrichment itu begitu Mbak Penny ya ceritanya panjang gitu ya dan ternyata pendidikan yang dirumahkan yang diberi dalam situasi rumah itu seharusnya ada kemuatan bisa memberikan peserta didik pengalaman untuk fokus dengan hal lain tentang pandemi COVID tentang perumah tanggaan dan sebagainya nah tapi ini juga yang muncul poin ketiga dari pendapat Bapak dan Ibu bahwa ternyata aktivitas belajar dan tugas belajar itu bervariasi benar gak itu muncul tadi di Google game board Bapak dan Ibu ada yang bilang begini begitu ada yang anaknya malah sening main game dan sebagainya variasinya gede banget gitu ya dan ini juga yang mungkin bisa jadi keluhan Bapak dan Ibu I feel juga gitu ya bahwa ternyata memberikan umpan balik berbasis online itu tidak semudah itu betul gak gitu ya saya merasakan juga Bapak dan Ibu karena saya juga guru gitu ya nah kemudian saya tertarik gitu itu hasil mandat tugas milia kita tapi apakah implementasinya seindah itu ada hasil penelitian dari Save the Children yang ini fresh banget tahun lalu gitu ya apa sih yang didapatkan dari sana ternyata yang didapatkan bahwa selama PJJ anak-anak banyak yang kehilangan kesempatan berinteraksi dengan teman-temannya iyalah karena kan kita physical distancing gitu ya social distancing tentu gitu ya apakah hanya kehilangan interaksi gitu ya ternyata ketika anak-anak kehilangan interaksi ada isu kesehatan mental ada isu penguatan psikosoial yang menurun gitu ya kenapa? karena anak-anak itu biasanya dapat penguatan dari teman sedayanya nah ini gak ada gitu ya jadi semua balik ke rumah nah ketika semua dirumahkan gitu ya mau tidak mau orang tua akhirnya yang menjadi tutor menjadi pendamping belajar gitu ya nah karena ternyata banyak orang tua yang tidak memiliki skill andragogi dan pedagogi yang cukup bagus kesabaran seperti kita gitu ya mereka baru tahu bapak dan ibu gitu ya bahwa menjadi guru itu gak mudah hasilnya juga gitu ya akhirnya ternyata tingkat kekerasan ataupun resiko terhadap kekerasan meningkat gitu ya ini juga terjadi ini mapping dari safety children gitu ya kalau dari sisi pendidikan anak-anak terbebani dengan banyak tugas sekolah apakah tugas sekolah yang banyak itu selalu berarti baik ternyata terbatasnya kualitas lama PGG itu membuat juga orang tua stress anak stress dan guru juga merasa tidak bisa memberikan pemantauan penilaian kualitatif dan kuantitatif yang optimal kepada anak-anaknya jadi ketika ada anak-anak yang bermasalah yang gak kelihatan gitu ya karena ketika ditanya ada yang mau ditanya gak ya mereka semua mening gitu ya ketika mereka betul ya bu atau gini nih ini biasanya terjadi di kelas kaya ini saya menyebutnya anak generasi jidat kenapa yang terjadi adalah ada yang mau ditanyakan enggak mereka gini soalnya posisinya jidat ke atas ada yang gitu gak apa-apa dan ibu tanya gak gak mau dada ke atas jidat ke atas saya gak tahu apa yang terjadi di leher ke bawah gitu mungkin mereka belum mandi atau mereka rebahan dan sebagainya dan itu ternyata membuat akhirnya optimalisasi pendidikan menjadi tidak optimal jadi kalau bapak dan ibu tadi ayah dan bunda berkeluh kesah gak bisa nih PJJ gak sama gitu ternyata memang itu sejalan dengan hasil mapping sex di kilti dengan bapak dan ibu halnya adalah kita gak sendiri ketika bapak dan ibu merasa saya menghadapi hambatan ternyata banyak sekali orang di Indonesia yang juga mengalami hambatan sama saya juga begitu jadi ketika bapak dan ibu datang ke sini setidaknya kita berbagi beban itu yang saya mau share ke bapak dan ibu nah kenapa sih akhirnya pembelajaran tatap muka ini menjadi sesuatu alternatif yang terbaik pada saat kita pandemi dibandingkan dengan tatap muka lebih tatap layar lebih baik memang ada plus dan minusnya ayah dan dulia bapak dan ibu ini saya sampaikan memang kalau kita bicara plus minus seharusnya kita bicara bahwa oh oke tatap muka plus minusnya ada 4 tatap layar ini ada 5 plus minusnya seharusnya mereka beti beda-beda tipis tapi kenapa ini kok merasa aku tuh melongsau banget selama tatap layar kok bisa selama BDR atau PJJ gitu gak bisa banget kenapa bapak dan ibu ini variasinya hal-hal yang menentukan efektifitas pembelajaran jaya-jaru ini penelitian yang saya dapatkan dan ini fresh sekali gitu ya tahun 2000 jadi baru tahun kemarin gitu ya ada 3 hal yang membuat kita sebagai pengajar itu harus aware kalau pendidikan jarak jauh BDR ataupun online learning itu harus ada 3 hal yang kita persiapkan ekstra ada 3 hal yang harus kita bikin solusinya harus ada metode yang berbeda salah satunya adalah teknologi tidak dibungkiri bahwa saya yakin sekali bapak dan ibu tadi ketika saya minta menuliskan pendapatnya di Google Jamboard ada yang baru pertama kali ketemu dengan Google Jamboard ada yang mbak jangan kan ngunggal Jamboard mbak mau wifi-an aja saya harus naik gunung itu saya waktu itu pendampingan dengan satu guru jadi kami hanya bisa pendampingan 30 menit jam 10 kenapa dia harus naik dulu ke gunung terdekat dan hanya baterainya bertahan 30 menit jadi semua coaching yang saya lakukan untuk penguatan beliau itu harus padat singkat kenapa teknologinya tidak ada kalau bapak dan ibu dekat dengan BTS bukan grup band Korea tapi BTS pemancar bapak dan ibu terberkahi bagaimana dengan teman-teman kita terutama saya bogot hari ini itu hujan beras sehingga tadi saya deg-degan aduh ini hari ini bagaimana itu saya aja yang berada di Pulau Jawa bagaimana dengan teman-teman kita yang mungkin agak jauh dengan teknologi sarana-persarananya tidak sampai apakah akan efektif pembelajaran jauh ada pertimbangan saya akan langsung terkiri karakteristiknya siswa sendiri tidak dipungkiri saya terberkahi karena saya ngajar mahasiswa jadi seharusnya bisa lebih punya perasaan mandiri sudah self-regulated learning dan saya sedih sekali dan saya empatis sekali sama bapak dan ibu guru yang belajar TK dan SD kelas kecil bagaimana caranya mereka jumpa setiap hari teriak-teriak hanya untuk bisa menyampaikan energi yang sama kepada siswanya bahwa kalau di kelas kan kita teriak-teriak dan sebagainya untuk menyampaikan energi itu ketika kita belajar banyak sekali hasil penelitian yang mengatakan bahwa pembelajaran jauh memang lebih efektif ketika dilakukan SMA ke atas dimana siswanya sudah menjadi seseorang pembelajar yang mandiri tapi kita tidak bisa memilih sekarang masa pandemi semua harus begini nah ini juga ada harus satu hal yang dikarakter yang harus membuat kita saya harus melakukan manajemen pendidikan yang berbeda saya hari ini diberikan mandat oleh tata sekolah untuk bisa membekali bapak dan ibu yang berada di tengah bahwa efektifitas pembelajaran jarak jauh itu banyak ditentukan oleh pengajarnya apa yang harus dimiliki untuk kita bisa efektif kita akan jelaskan kita akan pelajari bersama di slide-slide selanjutnya nah ini juga hasil penitian ini yang lebih baru lagi bapak dan ibu ini dari 2001 dari paper kenapa sih PJJ itu jadi menantang bukan hanya ada tiga variable tadi ada teknologi ada burunya ada siswanya tapi karena saya mengajar psikologi kognitif yang berurusan dengan proses pembelajaran dan proses kognitif otak kenapa sih pembelajaran online itu banyak fail-nya kenapa kalau kita mau belajar belajar yang netep belajar yang masuk ke otak masuk ke memori jangka panjang adalah pembelajaran yang aktif pembelajaran di mana siswanya terlibat semakin terlibat maka pengelolaan informasinya akan semakin masuk ke memori jangka panjang masalahnya ketika kita masuk ke kelas daring banyak bapak dan ibu teman-teman saya yang akhirnya belum bisa menemukan cara untuk memindahkan energi yang sama keterlibatan yang sama passion yang sama involvement yang sama dalam tata pelayar ini akhirnya membuat siswanya menjadi aktif saya pernah ikut sit-in di kelas saya saya kayak lagi nonton orang monolog cerita tidak ada interaktif tidak ada tanya jawab tidak ada aplikasi lain yang memaksa orang untuk berespon tidak ada sapaan-sapaan tertentu kayak monolog saya pada saat itu saya mikir saya lagi nonton TV atau bagaimana ketika saya pasif ketika saya seperti sedang nonton TV ada orang yang ngomong sendiri di sana akhirnya saya tidak mengingat apa yang disampaikan kenapa? karena saya tidak merasa terlibat ketika saya tidak merasa terlibat bapak dan ibu apakah memori akan teringat? biasanya sulit yang terjadi adalah begitu ada memori datang baru zet memori itu ketiba memori itu hilang nah disinilah mungkin ketika bapak dan ibu merasa bahwa aduh mbak Pemi bener banget slide ini bener banget penelitian ini saya juga merasakan bapak dan ibu di awal-awal pandemi saya juga melakukan ini nah tapi saya cuma mikir kalau saya begini terus apakah siswa saya mendapatkan benefit dari semua waktu yang dia berikan untuk datang ke kelas saya semua kota yang diberikan untuk bisa masuk ke kelas saya apakah itu yang ingin saya berikan tentu tidak nah disinilah bapak dan ibu akhirnya kenapa kita sebagai guru perlu berevolusi kenapa karena kalau tidak dinamika ini siklus ini akan terus berputar dan kita tidak ada solusinya oke ibu ini sudah jam 7.30 apakah saya masih ada waktu atau saya beri dulu saya beri dulu aja ya kalau dilanjut kepotong jadi kita beri dulu bapak ibu saya mau memberikan game kepada bapak ibu cara game gampang kok silahkan bapak ibu follow instagram tata sekolah jadi di chat sudah saya tuliskan nih tata sekolah instagramnya bapak ibu follow dua orang secepat akan mencapai 25 ribu ayo cepat-cepatan ya cepat-cepatan oke saya kasih waktu berapa menit ya enggak enggak satu hari enggak 5 menit aja 5 menit sambil menunggu teman-teman follow instagramnya tata sekolah tata tata s-k-o-l-a ya instagramnya sudah ada linknya di chat sudah dibagikan oleh bapak ibu dari pihak tata sekolah silahkan nah mbak Penny habis ini kita beri dulu kita kasih kesempatan kepada pihak tata sekolah untuk presentasi dan tanya jawab nanti kita lanjutkan nanti kita lanjutkan nanti mbak Penny istirahat dulu bisa minum-minum dulu oke baik mas dikambah Olivia saya berikan kesempatan sekarang untuk memaparkan tentang apa itu tata sekolah iya halo ibu 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 bayar nanti saya jelaskan bagaimana kita bisa kita maksudnya bukan sistem yang otak abal maksudnya walaupun gratis tapi memang ada caranya bisa dapatkan keuntungan karena kita akan juga swastai ibu umit tapi saya izin untuk share screen dulu apakah sudah kelihatan ya yaudah oke saya present jadi kata sekolah itu merupakan sebuah sistem manajemen keuangan sekolah untuk mempermudah transaksi komunikasi dan administrasi sekolah dengan fitur-fitur terkini ibu dan bapak apa sih fiturnya nah ini layanan kami nih ibu dan bapak sekalian pertama ada manajemen tagihan kedua ada analitik transaksi ketiga ada monitoring transaksi keempat manajemen akun yang nyaksikan dan sekolah kelima pembayaran dan laporan dan keenam berbagai cara pembayaran nah ini untuk saat ini ibu dan bapak tapi pada kemudian harinya kalau bisa mungkin di oktober atau november akan ada juga yang namanya HR portal atau human resource portal dimana absensi untuk siswa dan juga untuk guru bisa dilakukan di sistem peta sekolah ini tapi untuk sekarang masih sistem manajemen keuangan dimana seluruh keuangan sekolah itu sudah tidak perlu offline lagi mungkin ibu dan bapak guru terutama yang berharap sama tata usaha ya mungkin sekarang masih catat-catat di buku besar atau mungkin ada yang sudah catat di Excel di komputer tapi masih offline jadi tidak bisa diakses dimana saja dan pembayaran siswa itu harus secara manual dimasukin tidak bisa online atau tidak bisa secara otomatis begitu nah di peta sekolah itu bisa banget ibu dan bapak jadi semuanya secara online kalau misalnya ada orang tua ataupun siswa membayar menggunakan pembayaran peta sekolah semua pembayaran itu direkat secara otomatis jadi ibu dan bapak terutama benda harga dan peta usaha sudah tidak perlu memasukkannya secara manual langsung masuk di sistem peta sekolah secara online langsung masuk seperti itu kalau misalnya bagi bapak dan ibu yang ada pimpinan yayasan di sini bapak dan ibu bisa melihat seluruh keuangan updatean keuangan sekolah-sekolah ibu dan bapak jadi tidak harus langsung tanya ke kepala sekolah A terus ke kepala sekolah B terus ke kepala sekolah C tapi bisa langsung saja lihat di satu dashboard sistem kata sekolah mengenai laporan keuangan sekolah tersebut begitu mungkin saya lanjut kenapa harus sampai sekolah ibu dan bapak untuk sekolah keuntungannya tagihan mudah dikirim sekaligus banyak jadi mungkin kalau untuk sekarang wali-wali kelas atau mendahar dan data usaha minta tolong kepada wali kelas untuk mengirimkan tagihan atau mungkin mengingatkan orang tua harus bayar ini mungkin dua hari lagi ini harus bayar nah kalau sekarang sudah tidak perlu ibu dan bapak jadi tinggal klik satu tombol saja di sistem tata sekolah langsung terkirim melalui whatsapp tata sekolah ke whatsapp orang-orang tua jadi langsung teringat langsung mendapatkan notifikasi pengingat pembayaran langsung apakah itu mau cuma 5 siswa 5 orang tua maupun 1000 orang tua itu bisa banget kedua pemasukan dapat dipantau dan direkap dengan mudah ketiga semua informasi dapat dilihat dalam satu dashboard apakah itu yayasan maupun sekolah yayasan bisa melihat seluruh laporan keuangan sekolah-sekolahnya dan sekolah bisa juga melihat seluruh laporan keuangan yang dia dapatkan secara real time jadi kalau misalnya ada pembayaran yang masuk pada saat itu juga sekolah dalam hari ini bendahara atau kepala sekolah atau kata usaha bisa melihat dan bisa mendapatkan informasinya secara langsung saat itu juga nah payment yang digunakan yang digunakan sudah berlisensi Bank Indonesia dan Home Info dan juga ini semuanya gratis untuk sekolah ini gratis tapi bagaimana mungkin ibu dan bapak bertanya kata sekolah mendapatkan keuntungan jadi nanti untuk orang tuanya kalau misalnya contoh membayar di Alphamart atau menggunakan VA itu nanti akan ada administrasi biaya administrasinya seperti contoh kalau bayar ke Alphamart itu mungkin Rp5.500 untuk sekali pembayaran tapi balik lagi Alphamart kan dan Inumaret ada di mana-mana ya ibu dan bapak apalagi di kota-kota besar contoh mungkin tadi ada yang di Medan ada yang di Semarang dan di Jakarta jadi kalau misalnya ada Alphamart dan Inumaret di dekat di dekat rumah orang tua palingan lebih enak untuk jalan ya langsung ke Alphamart dan Inumaret tidak ada sama sekali biaya transportasi mungkin biaya Grab atau biaya Gojek untuk datang ke sekolahnya untuk membayar jadi lebih murah untuk biaya transportasi dan juga lebih tidak memakan waktu atau efisiensi waktu dan untuk orang tua ini berbagai macam metode pembayaran biaya sekolah bisa dibayar di mana saja kapan saja semua tagian siswa bisa dilihat secara online dan juga bisa mencicil pembayaran uang sekolah nah jadi mungkin sekilas saja untuk dashboard atas sekolah seperti apa ibu dan bapak jadi untuk penampakannya nih untuk sistemnya seperti ini ibu dan bapak untuk dashboard yayasan bisa dilihat sekolah-sekolah bisa melihat yayasan bisa melihat seluruh sekolahnya dan juga yayasan juga bisa mengedit atau mengubah informasi-informasi sekolah dashboard sekolah itu bisa melihat nih total tagian yang sudah dibayarkan yang belum dibayarkan total tagian yang sudah masuk jumlah pelajar yang belum membayarkan tagihan dan juga bisa mengedit atau mengubah informasi setiap setiap student atau setiap orang tua dan juga siswa yang ada di bawah sekolah dan juga ini dashboard keuangannya seperti ini bisa melihat situasi keuangan sekolah ibu dan bapak seperti itu dan juga mengirim bagian pengingat yang saya jelaskan tadi ini tagian SPP uang pangkal atau apapun biaya pendidikan yang mau diingatkan kepada orang tua bisa banget langsung diingatkan saja melalui tombol yang warna hijau di samping kanan ini dan bapak kalau di klik jadi semua orang yang belum membayar akan langsung diberikan pengingat melalui luar set mereka jadi sangat mudah untuk mengirim bagian gitu kaitannya pembayaran banyak banget ada bank transfer BNI BCA Mandiri bahkan ada kartu berada juga bagi yang membutuhkan ada Alphamart dan juga ada e-wallet dalam hal ini OVO dana Sotipay dan aja seperti itu pembayaran di sekolah juga dilakukan secara online gampang banget hanya memilih sekolah dan juga memasukkan nomor siswa setelah itu bisa memilih apa saja yang mau dibayarkan dan lanjut bayar seperti itu ibu dan bapak verifikasi via WhatsApp seperti ini verifikasi pembayarannya yang akan didapatkan oleh orang tua seperti ini langsung dapat di WhatsApp dan juga terakhir ini bisa di titil biaya pendidikannya di Pintek jadi tidak bergadar sama sama Pintek untuk memberikan pemudahan untuk ibu dan bapak orang tua bisa menitil di Pintek sekiranya yang membutuhkan seperti itu dan tapi kalau misalnya mau bayar cash juga tidak apa-apa terima kasih banyak ibu dan bapak sekalian mungkin ada pertanyaan atau mungkin nanti ingin mendapatkan demo demo tata sekolah nanti saya akan langsung berikan link-nya di kompet setelah ini dan ibu dan bapak bisa mengakses link tersebut untuk berbicara langsung dengan customer service atau tim tata sekolah kita apa sekian dari saya ibu umi maaf kalau bisa nyalaman ya ibu enggak mas jika ini ada yang bertanya di kolom QNR dari ibu Fitriya apakah ada biaya administrasi yang harus dibayarkan sekolah atau orang tua kita menggunakan aplikasi ini nah iya benar ibu yang saya sudah jelaskan tadi untuk biaya admin untuk sekolah tidak ada sama sekali tapi biaya admin untuk orang tua ada untuk mereka membayarkan menggunakan kata sekolah jadi tapi kita bisa meninginkan ibu umi kalau misalnya contoh nih mereka bayar di Alphamart biaya administrasinya 5.500 sedangkan kalau misalnya mereka mau naik contoh angkot ke sekolah untuk bayar cash contoh ya ibu bolak-balik 8.000 atau 10.000 yang mending untuk 4.500 ya ibu cuma bayar Alphamart biaya administrasinya cuma 5.500 doang begitu ibu jadi menurut saya iya lebih ini ada lagi pertanyaan bagaimana cara pengelolaan tata usahanya apalagi di daerah terpungkil terus yang tidak punya alat komunikasi bagaimana bisa menggunakan tata sekolah ini tata sekolah ini iya betul ibu dan bapak yang sudah bertanya terima kasih banyak jadi memang ini tata sekolah masih secara online semuanya ya ibu dan bapak jadi memang ini membutuhkan signal untuk bisa mengakses sistemnya dan juga orang tua juga membutuhkan signal untuk membayar tetapi balik lagi orang tua juga bisa dikasih pilihan orang tua ingin langsung membayar di sekolah masih bisa walaupun ada tata sekolah jadi bisa tetap menggunakan tata sekolah secara cash secara tunai ataupun menggunakan tata sekolah jadi tetap masih ada pilihan untuk orang tua membayar secara tunai begitu jadi walaupun daerah terkencil bisa ya menggunakan tata sekolah ini ya iya semuanya yang penting ada internet saja ibu dan ini memang tidak berat terutama kalau misalnya sekolah kalau sekolah mungkin terkencil siswanya mungkin lebih sedikit pasti datanya juga lebih sedikit begitu ini dua pertanyaan lagi mungkin ya mas Gike ya apakah sistem ini aman keamanannya terjamin tak dibobrol begitu tidak tidak mungkin ibu jadi untuk saat ini kita memang lagi dalam proses untuk persetujuan kominfo tapi ini memang sudah lagi diproses untuk kita mendapatkan sertifikasi kominfo dan juga kita juga dalam persetujuan untuk kanak-kanak MOU-nya kita sudah berjani bahwa untuk data-data seluruh seluruh data sekolah itu tidak akan dikasih atau tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadi kota sekolah melainkan tidak akan pernah juga diberikan kepada sejakapun jadi hanya stay di dashboard sistem kota sekolah begitu baik dua pertanyaan terakhir ya mas Gike ya ini apakah bisa untuk sekolah dasar karena di SD pembiayaan semuanya diakomodir oleh dana bos iya bisa bisa banget Bapak atau Ibu yang bertanya jadi semuanya bisa untuk untuk semua untuk semua jenjang ya apakah itu TK sampai SMA maupun juga institusi juga bisa bisa banget ataupun itu dia institusi privat seperti contoh les privat itu juga bisa kalau misalnya dia membutuhkan seperti itu apakah ada duang-duang pembayaran bagi wali murid atau ketika terlambat ada denda kalau apa keunggulan dan kelemahan dari tata sekolah iya kalau misalnya untuk denda sendiri itu ditentukan oleh sekolah ibu dan Bapak jadi kalau misalnya sekolah memang ada standar operasionalnya dimana memang ada denda itu kita berikan kewenangan dari sekolah jadi kita tidak memberikan denda sama sekali kalau dari tim tata sekolah atau sistem tata sekolah tidak ada denda sama sekali begitu ibu dan Bapak dan juga kalau misalnya maaf Ibu Mi pertanyaan keduanya apa ya keunggulan dan kelemahan dari tata sekolah iya benar kalau keunggulannya yang saya bisa kasih pertama palingan keunggulan dari sistem lain adalah kita pertama yang gratis ibu dan Bapak yang bertanya jadi tidak ada yang lain yang memberikan sistem ini secara gratis jadi kita memberikannya secara gratis dan kedua memang sistem ini semuanya online jadi ibu dan Bapak bisa mengaksesnya dimana saja dan kapan saja jadi kalau ibu dan Bapak mau aksesnya di rumah untuk mungkin update informasi laporan keuangan terbaru itu bisa banget dilakukan di rumah apalagi di masa pandemi ini ya ibu dan Bapak mungkin ibu dan Bapak ada yang bekerja di rumah seperti itu dan itu buat orang tua juga banyak metode pembayarannya seperti yang saya sudah jelas satu lagi nih apakah harus terkoneksi dengan DAPODI untuk datangnya karena disitu ada NIS dan nomor induk siswa tidak ibu dan Bapak jadi tidak harus terkoneksi dengan DAPODI tapi untuk nomor induk siswa itu nanti ibu dan Bapak yang masukin saja sendiri jadi ibu dan Bapak yang memiliki pengenang untuk memberikan data apa saja yang mau dimasukkan ke sistem Rekas sekolah seperti itu jadi tiramit tidak mengambil data apapun dari DAPODI untuk dikoneksikan ke sistem Rekas sekolah ini banyak sekali yang bertanya antusias sekali nih sepertinya mas Dika ini bagaimana kalau SPP mau dicicir cara dan prosedurnya bisa banget jadi kita memang bekerjasama dengan Pintek mereka juga memberikan kisilan khusus pendidikan ibu dan Bapak jadi nanti kita akan langsung koneksikan memang sistem kita sudah juga terintegrasi dengan Pintek dimana langsung akan dikoneksikan ke Pintek dan nanti akan diberikan syarat-syaratnya seperti itu agar bisa mencicil nanti mengikuti aja standar operasional dan prosedur Pintek nanti nanti akan di-assess atau di-approve atau akan diberikan kemenangan oleh tim Pintek untuk memberikan cicilan kepada orang tua yang membutuhkan atau yang mengajukan seperti itu baik adakah keuntungan untuk sekolah kita menggunakan tata sekolah ini aduh ibu dan Bapak tadi banyak banget jujur jadi pertama mungkin aku ulangi lagi ya pertama gratis saya ulangi lagi disini pertama yang paling utama nih yang paling berakhir gratis kedua tagian yang sudah dikirim sekaligus banyak jadi tidak perlu minta tolong wali kelas untuk mengirim tagian-tadi atau mengingatkan wali kelas bagian yang terantua untuk membayar tapi langsung bisa melalui sistem tata sekolah untuk mengingatkan kedua pemasukan dapat ditantau dan direkam dengan mudah ketiga semua informasi dapat dilihat dalam satu dashboard jadi mungkin kalau misalnya kemarin buku besarnya itu ada banyak harus dilihat buku besar satu buku besar dua ini tidak perlu lagi tapi hanya butuh dilihat dalam satu dashboard sistem tata sekolah dan yang terakhir ini payment detroit yang sudah digunakan itu berlisensi bank indonesia dan kopinfo jadi payment detroit atau cara pembayaran yang kita gunakan itu sudah berlisensi bank indonesia dan kopinfo seperti itu ibu ini baik satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita lanjutkan ke ibu Penny kalau masih mau bertanya-tanya mungkin nanti mas kita bisa melihat di chat pertanyaan bapak ibu semua begitu ya iya benar nanti ini juga saya masukkan link dimana ibu dan bapak jika ada pertanyaan lebih lanjut yang saya belum jawab ya ibu dan bapak bisa mengakses tersebut dan setelah itu ada pilihan bicara dengan tim tata sekolah nanti langsung klik itu dan langsung akan kebuka whatsapp tata sekolah dimana ibu dan bapak bisa bertanya setiap kelasnya baik satu pertanyaan terakhir nih mas Bika dalam pertanyaan tata sekolah apakah semua orang bisa melihat laporan keuangan kita ataukah ada yang bisa dikilih mana yang bisa dilihat untuk umum dan khusus dalam pengisian datanya ini khawatir kan di inti-inti waduh belum bayaran takut nih gitu iya benar tidak sama sekali jadi kalau untuk datanya itu hanya bisa diakses oleh sekolahnya kalau untuk data dashboard tata sekolah hanya bisa diakses oleh tata usaha dan juga nanti bendahara mungkin ada beberapa tata usaha bendaharanya bisa memberikan akun kepada mungkin tata usaha satu tata usaha dua tapi itu cuma hanya akan diberikan oleh siapa saja yang dikonfirmasi bendahara untuk mendapatkan akun seperti itu dan untuk orang tua jadi memang orang tua harus mengetahui nomor untuk siswanya dan juga mengetahui nomor telponnya jadi untuk orang tua atau orang tua lain bisa mendapatkan informasi pembayaran mungkin siswa lain atau orang tua lain mereka harus mendapatkan nomor siswa tersebut dan juga nomor telpon orang tua tersebut seperti itu jadi aman ya jadi sangat aman baik terima kasih mas Dika atas penjelasannya masih banyak pertanyaan di kolom tapi karena keterbatasan laku mungkin bisa dijawab sambil mendengarkan Mbak Penny nanti saya jawab ya baik baik Mbak Penny kita lanjut nih setelah kita break untuk hadiah para peserta dan perkenalan dari pihak atas sekolah sekarang kita lanjutkan nih dari slide yang tadi dijelaskan silahkan terima kasih Bapak dan Ibu kenapa hal ini dilakukan kenapa di tengah materi saya nih Mbak Penny lagi seru-serunya terus dipotong Bapak dan Ibu karena secara kognisi tentang konsentrasi kita pendek jadi kalau nggak dikasih games dari Instagram follow gitu ya ada hadiah itu benar gitu ya kalau nggak dipotong dengan hal yang lain gitu kita akan cenderung untuk menurunkan tentang konsentrasi kita jadi memang ketika kami diskusi gitu ya Mbak ini bikin alurnya seperti apa ini kayaknya di materi saya ini udah malam nih gitu ya apalagi kalau di Indonesia yang lebih geser ke kanan gitu ya ini udah malam sekali Mbak gitu jadi memang butuh manuver-manuver tertentu agar kita bisa tetap fokus gitu ya jadi Bapak dan Ibu kalau tadi berpendapat ini Mbak Penny kenapa sih lagi enak-enak dipotong itu memang kami berusaha untuk Bapak dan Ibu tetap melek gitu ya secara kognitif untuk bisa fokus nah sekarang sudah melek karena saya sambil baca Kien ini panjang banget nih Mas Dika kayaknya jualannya laku nih gitu ya jadi nanti ini ketik-ketiknya ya bumi ya itu ketik-ketik menjawab kegunaan hati Bapak dan Ibu pertanyaan Bapak dan Ibu semoga terkuatkan untuk bisa beralih ke tata sekolah bagus nggak saya jadi market mas bagus 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 terima kasih Bapak dan Ibu saya coba kembali lagi tadi kalau saya berhenti di slide ini saya coba kembali lagi apakah sudah terlihat bungi sudah bagus tadi saya nakut-nakutin tentang dinamika PJJ gitu ya kenapa saya nakut-nakutin Mbak Penny nakutin banget sih emang PJJ nggak ada bagusnya ada Bapak dan Ibu kalau nggak pakai PJJ kita nggak ketemu nih beneran kita ketemu ya tapi saya mau kenalkan dengan satu hal yang ini sebagai psikolog pendidikan sebagai pemerhati pendidikan gitu ya ada satu hal yang juga mas menteri gemur-gemur kan ini yang membuat mas menteri akhirnya semua guru divaksin semua siswa yang umurnya sudah cukup vaksin secepatnya kita tetap buka kenapa karena kita sudah mengalami yang namanya learning loss Bapak dan Ibu learning loss apa yang hilang pembelajarannya bukan tapi learning loss adalah sebuah situasi dimana siswa kehilangan keterampilannya keterampilan akademi keterampilan sosial emosi keterampilan interaksi sosial apapun karena ketidak berlangsungan proses pendidikan kalau learning loss jangka pendek itu biasanya terjadi karena saya juga melakukan pendampingan terakhir itu di Lombok waktu gempa kemarin 2019 atau saya sudah mulai lupa waktu terjadi learning loss disana kenapa rumahnya runtuh sekolahnya runtuh black out padam semua mereka learning loss selama dua bulan memang tidak ada tapi kemudian ada bantuan dimana ada banyak lawan yang datang sekolah tetap berjalan meskipun tanpa fisik kembali ke sekolah dan sebagainya itu bisa di recover tapi secara sistematik bahwa akhirnya kita ada yang hilang memang kalau kehilangannya ditumpuk dikit lama jadi bukit itulah yang saya jadi mengetik filosofi kenapa mas menteri mempercepat semuanya bapak dan ibu di sini di sekolah saya yakin sudah vaksin siswa-siswanya juga agar kita menghindari dari learning loss kita tidak bisa kehilangan waktu semakin banyak karena kita tadi saya sudah paparkan di depan online learning pendidikan jarak jauh BDR itu ada banyak hal yang Indonesia mohon maaf belum siap untuk itu bisa dari infrastruktur bahagia saya juga dari pengajarnya dari pengajarnya mungkin saya belum siap saya masih tertatih-tatih dan sebagainya siswanya pun belum pernah disiapkan secara sistematik untuk menjadi pembelajar yang mandiri untuk siap belajar jarak jauh jadi saya jadi mengerti kenapa akhirnya situasi pendidikan seperti ini nah saya cuma mau bilang bapak dan ibu ini juga pendapat tadi juga dikuatkan oleh ini salah satu rekan saya di area pendidikan meskipun saya enggak kenal dekat tapi saya pemerhati hasil penelitian beliau ini bisa terjadi karena kita punya durasi belajar yang sebegitu masih kita dari Maret 2020 ya sampai sekarang kita udah sampai lebih dari Maret 2021 kita setahun setahun betul bumi saya ini dari pandemi awal sampai sekarang belum potong rambut rambut saya sudah segini saya biasanya potongan cowok kayaknya gak berani ya ke salon betul jadi learning lossnya sudah sepanjang rambut saya sudah banyak kecil lama-lama sudah jadi bukit dan itu ketika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka kita sebegitu jauh jedanya jadi saya jadi mengerti kenapa kita kalau mau belajar pindah transisi online learning itu persiapannya panjang nah itu yang harus dilakukan nah jadi Mbak Penny kalau tadi pembelajaran efektif itu ada tiga variable ada teknologinya ada siswanya ada gurunya saya mungkin akan memberikan penguatan kepada bapak ibu yang berprofesi sebagai guru kalau di tarikh filosofinya Usturi Handayani waduh nama saya ingat Sosinkulodo pendidik itu bukan cuma ngajarin konten pendidik itu juga bukan cuma transfer satu tambah satu jadi dua log tiga ditambah log empat bukan hanya itu tapi guru itu lebih besar dari itu guru itu mendidik memimimim mengarahkan melatih menilai dan mengevaluasi nah karena definisinya yang sekompleks itu tidak mudah untuk memindahkan tugas seorang guru menjadi sesuatu yang tadinya bisa dilakukan secara fisik menjadi online karena kompleks sekali bapak dan ibu kita bukan hanya memindahkan konten lebih besar dari itu nah kalau di kiri nanti mungkin bapak dan ibu akan saya berikan file powerpointnya sudah saya berikan kepada panitia nanti akan dinikmati oleh bapak dan ibu dalam waktu secepatnya kurang dari 24 jam di kiri peran guru gitu ya lalalalalala banyak banget ya Allah majret gitu ya nah tapi di sebelah kanan ketika kiri muncul ketika tuntutan muncul sebelah kanan pun muncul apa sih yang harus dimiliki guru ketika ini dalam sistem standar gitu ya udahlah bu kita kanan berinovasi atau komunikasi komunikasi gitu ya tapi ketika kena pandemi covid kanan ini wajib gak wajib kalau dulu masih bisa ngeles kalau dulu aduh udah guru yang baru aja saya kan sudah tua aduh saya kan laptopnya lemot gitu udahlah guru yang muda aja gitu ya mau gak mau gak gak bisa ngeles sekarang bu Umi mau gak semua yang kanan guru batu guru tula guru gap-tep guru gak lebih gap-tep guru yang high-tech guru yang low-tech harus punya ini kenapa mau gak mau kita udah kehilangan lebih dari satu tahun lebih ya bu Umi ya iya satu tahun setengah nah satu tahun setengah betul segitu pentingnya jadi yang kiri yang kena udah mustikudu wajib kalau dulu bisa sunah lah kalau sekarang mustikudu wajib udah naik peringkatnya nah yang nomor satu inovasi seperti juna judul gabinat kita inovasi dan kreatifitas gimana caranya ya mau gak mau karena ini dan tadi juga ke mapping nih Bu Umi saya senang sekali di google game board ada yang bilang anak-anaknya lebih suka gaming daripada kelas saya berarti kita yang harus mengikuti mereka mereka maunya apa kita harus melakukan kreatifitas inovasi ya mau karena kita harus jarang-jaruh karena kita harus menjaga keamanan semua orang mau gak mau kreatifitas digital kita jadi ke naik Bapak dan Ibu karena patutnya satu melamatin murid-murid kita ketika dulu saya aduh ini pelatihan apa sih kenapa saya harus melakukan google jamboard mentimeter apalagi waktu itu saya kenalan sama Miro butter zoom google kenapa sih saya harus begini saya kan bukan jurusan IT tapi dalam hati saya cuma mikir saya lakukan ini semua cuma satu biar siswa saya bisa belajar biar siswa saya tidak learn kenapa karena ini profesi yang kita pilih secara sadar Bapak dan Ibu karena kita tahu bahwa jadi guru bukan cuma transfer knowledge satu tambah satu log tiga log tiga tapi kita lebih dari itu karena kita memilih profesi ini berarti job base-nya juga harus kita lakukan dan ini tantangan kita bersama nah Mbak Penny kalau guru kreatif itu guru yang seperti apa sih gitu ya tidak pernah puas dengan sesuatu yang disampaikan gitu ya nah tadi saya sempat membaca Bapak dan Ibu saya senang sekali gitu di google gameboard gitu ada yang ngetik di slide 7 gitu ya sendirian gitu dia nulis ini acara apa sih saya gak marah tapi saya oke dia belum dapat siapapun yang pasti ini belum dapat esensinya sampai menulis ini acara apa sih gitu nah saya sebagai guru saya tidak marah tapi oke berarti dia gak nyampe berarti saya harus menjelaskan lebih kelantuan saya harus lebih elaboratif gitu ya ketidakpuasan bahwa ketika ada satu siswa saya gak ngerti itu harus jadi soft skills curiosity keinginan kita bersama guru bapak dan ibu guru berusaha menemukan potensi tadi di chat juga saya ada yang nanya ini gimana sih caranya gitu ya post it gitu sampai satu temen posting gitu post it itu ada di balisan kiri nomor tengah gitu ya oke ini berarti ada nih siswa-siswa yang bisa jadi perpanjangan tangan saya dia bantuin temennya gitu ya ketika saya jelasan saya lisan dia jelaskan tertulis oke ini jadi motor saya nih perpanjangan tangan saya nih gitu ya jadi nah kalau kayak gitu memiliki pelajaran yang menyenangkan gitu saya gak mau hari ini diskusi saya akan pakai beberapa aplikasi gitu ya mampu menemukan kecerdasan itu saya tahu gitu saya gapek gitu ya tapi akhirnya anak-anaknya pinter IT saya colek eh kalau saya males zoom saya google meets males ada aplikasi aku aja oh mbak Penny ada aplikasi namanya butter oh saya belajar gitu kami berdua waktu itu gitu ya yaudah saya manfaatkan aja mereka suka gaming saya pakai gamingnya mereka suka IT saya pakai gitu ya akhirnya itu membuat saya produktif gitu ya jadi banyak slide yang bisa diintegrasikan itu semua bermakna gitu ya jadi beragam bisa saya terdahulu bilang bahwa kenapa pendidikan gagal adalah ketika pendidikan memasifkan siswa bikin pembelajaran jadi kayak nonton TV padahal kita belajar padahal kita belajar bahwa kalau anak tuh belajar pakai mata visual pakai kuping auditory pakai gerak kinestetik dan ada anak yang kalau ketatap layar itu tidak terfasilitasi jadi mesti gerak gitu dan sebagainya gitu ya agar ga memengkosan nah kembali refleksi bapak dan ibu tekan kanan kiri atasan atau junior bapak dan ibu sebetulnya karakteristik seperti ini silahkan bapak dan ibu refleksi kenapa tugas saya adalah hanya menyampaikan mungkin akan ada terbisik ide-ide oke nah mbak Penny tapi kan gue gak kayak gitu gak kayak slide yang gitu gimana apa yang harus aku lakukan ya untuk berubah memang kalau mengajar ngajarnya itu cepat bapak dan ibu tapi bikin perencanaannya aja kabut gitu ya Bumi ya kalau rakor berhari-hari ya sampai lempar abis ya Bu ya kopi molo ini RPSnya gak kelar-kelar gitu ya memang mau gak mau kalau kita mau bikin pembelajaran yang kreatif waktu yang kita hasilkan yang habiskan itu paling besar adalah di perencanaan gitu ya mau gak mau seperti itu memang gitu ya untuk hari ini bapak dan ibu saya bikin 18 slide ya Bumi iya saya bikinnya 5 hari aduh saya bikinnya 5 hari kenapa ke dalam otak saya 1 slide segini menit gini-gini saya mau ngomong ini ini skenario saya dan sebagainya jadi untuk hari ini short time 1,5 jam saya bikinnya 5 hari kemarin saya ngajar 4 SKS saya bikinnya 1 bulan bapak dan ibu itu butuh persiapannya panjang banget gitu soalnya saya suka ngutanggutin aplikasi belajar aplikasi apa ya yang bikin orang tuh mau ngomong gitu dan sebagainya gitu jadi mau gak mau harus dilakukan terbuka untuk perubahan di luar tuh ada apa sih saya itu workshop apa makanya saya senang sekali bapak dan ibu dateng hari ini itu bapak sudah terbuka dengan perubahan gitu ya berarti oke aku mau belajar makanya Sabtu minggu tuh saya biasanya hari zoom nasional bu umi ya karena itu workshop ini gratis ini oh kalau gak pandemi saya gak bisa begitu gitu ya dan siap diajak kerjasama diajak kerjasama sama rekan rekan yang lebih senior rekan yang junior pasal kepala sekolah bapak dan ibu di yayasan pengawas gitu atau bahkan siswa-siswa kita yang lebih high tech gitu biar dirangkul aja semua dan ini adalah kalau bapak dan ibu merasa mbak tadi saya belum di slide mu gimana sih saya mau bisa jadi slide yang sebelumnya yang ini gitu ya ini tipsnya cuma tiga bapak dan ibu mau ini ini harus ada di mental kita seperti itu nah saya akan ajak bapak dan ibu kenalan lagi mbak olif dan mas jika apakah link ini sudah diberikan di chat kayaknya udah ya udah ya udah ya bapak dan ibu bagi bapak dan ibu yang memiliki aplikasi pemindai QR code bisa langsung tembak saja layak bagi bapak dan ibu yang mungkin tidak punya pemindai linknya sudah diberikan di panitia di chat gitu ya silahkan kliknya saja bapak dan ibu akan masuk ke mentimeter itu tadi saya ngasih materi dasar jadi guru kreatif saya yakin jadi guru kreatif itu lebih besar yuk kita curah pendapat menurut bapak dan ibu ciri-ciri guru kreatif teh seperti apa silahkan masuk ke menti.com gitu ya linknya sudah dibagi kalau mau yang tembak silahkan ditembak kalau bapak dan ibu ada aplikasi lain biasanya ada pemindai bisa dipakai saya izin untuk indah aplikasi bapak dan ibu kita ke mentimeter oke sip seru nih sudah ada yang masuk oke waduh sudah ada dua orang masuk pertanyaannya ciri-ciri guru kreatif itu harus seperti apa monggo bapak dan ibu silahkan ketik jawabannya jangan malu-mali jangan malu-mali ayo kita rasakan tadi udah kenalan sama google game mode sekarang kita kenalan dengan mentimeter 7 orang bu umi udah masuk iya ayo bapak ibu 10 oke guru yang kreatif seperti apa bapak dan ibu ih curang itu nulis kata-kata saya itu gak boleh itu ayo ayo bikin ide kreatif baru para guru kreatif itu seperti apa 22 orang yes 24 bu umi penghuni zoom ini berapa bu umi 439 dikurangi kita 4 orang berarti 436 oke ayo harus bisa berarti minimal ya 300 lah yang nulis ya bu iya waduh waduh curhat 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 6 orang bu udah naik alhamdulillah mantap nih ciri-ciri guru yang ini malam ini gak jadi ngantuk karena mbak Tiani ngajarin kita intiaktif terus nih kayaknya kalau di sekolah seperti ini gak ada kalau merebah ya gak bisa karena selalu suka yang kasih aplikasi untuk klik ya bu ya gak bisa kalau selama ini murid saya nih kemana murid saya rebahan bu gitu kan orang anak saya di rumah juga begitu nah kuliah nanti mah gitu kan ayo 84 86 bu umi iya aduh jangan nyontek kata-kata saya curang nih gak boleh ayo bikin kalimat baru siap bu umi aduh bu umi kelihatan gak nih bu nulisnya apa aja nih bu umi kelihatan sih cuma itu adil nulis muter-muter muter-muter kayaknya malam ini saya diajak muter-muter ya berliling ke bener ayah aduh 108 nih bu umi mantap nih ayo-ayo 300 300 300 ciri-ciri guru kayak itu kayak apa sih ayo-ayo-ayo ini aduh saya tadi ketemu nih keluar dari zona nama waduh keren banget banyak senyum bu di QNR gini mantep mulusannya banyak sekali ini ada yang ada yang milih murah senyum bu katanya waduh keren-keren keren gurunya kreatif tuh sebagai apa banyak senyum 126 bu umi iya waduh mantap jiwa 128 mau ditunggu sampai kapan iya besok lah ini kita kita belum selesai tanya jawab tapi bapak ibu makin antusiasin oke indahnya mentimeter bapak dan ibu dia akan selalu memfasilitasi apapun yang ditulis cara bacanya gini semakin banyak orang yang nulis itu yang kalimatnya sama dia akan berada di tengah semakin fontnya besar berarti akan semakin banyak orang yang mengetik kalimat yang sama semakin dia kecil hanya 1-2 orang 1-2 kata dia akan semakin berada di perifer pinggir gitu ya nah sekarang saya lihat bahwa inovatif terbuka mau berubah kreatif menyenangkan berinovasi selalu berubah ada di tengah tak terbantahkan nih bu kreatif juga nih bu ciri-ciri guru yang kreatif gimana kreatif lah tapi kreatif gue itu menghasilkan jawaban yang kreatif itu keren loh berarti thinking out of the box sudah sudah mau ber ini kan mengeluarkan pendapat itu tetap kita tergai mantap nih ini kata-kata inovasi selalu berinovasi dan mau berubah tidak terbantahkan nih ini berarti banyak nih bu yang ngetik nih dia gak berubah ya di tengah tidak berubah ini perifernya ini semakin banyak dan sebagainya 160 150 kayak leggo apa gitu ya 150 kayak lagi lelang seru-seru oke teman-teman nih seru banget gitu ya waduh ini bu ini kayaknya kalau semalaman terus ini kita sampai jagungan nih tapi terima kasih bapak dan ibu saya belajar bahwa bapak dan ibu ini sudah bisa menghasilkan dan memahami bahwa guru yang kreatif seperti apa ini siap berubah banyak tersenyum gitu ya saya mencoba beberapa perifer-perifer pinggiran tantang menyerah bu gitu jadi kalau dihadapkan sama siswa yang nulis gini ini kuliah apaan sih saya gak ngerti ya sebagai guru langsung oke ini tantangan nih ini bukan lecehan ini tapi tantangan nah guru yang kayak gitu smart bertanggung jawab bumi bisa baca sama bumi kan bacanya inovatif selalu berinovatif melekti teknologi kreatif banyak ide mau berubah karena kan selama ini mungkin waktu bukan PJJ di zona nyaman kita gak banyak pakai aplikasi ya tapi karena sekarang PJJ harus mau berkenalan dengan teknologi kayaknya gitu kalau dulu ada satu dosen saya yang ngeluarin slide pakai tulisan tangan kayaknya setiap tahun itu slide OHP saking leceknya kayaknya setiap angkatan diputer terus gitu ya kalau kita sekarang gak bisa ya Bu ya iya gitu oke seru nih teman-teman nih bumi 172 nih waduh mantap jiwa terima kasih saya apresiasi Bapak dan Ibu atas semangatnya antusiasmenya kita jadi tahu dan ini akan saya buka terus nanti mungkin akan saya copy dan saya masukkan di slide untuk kita bisa pelajari bersama jadi refleksi oh jadi guru yang kreatif itu seperti ini terima kasih Bapak dan Ibu 174 nih Ibu terakhir waduh siap alhamdulillah siap semakin lama semakin panas Mbak Penny mau ngapain lagi sama kelas kita oke terima kasih Bapak dan Ibu kita sudah memetakkan tentang guru-guru yang kreatif nah mungkin kalau saya mau secara rangkum gitu ya guru yang kreatif itu Alhamdulillah saya membaca beberapa kata Q yang akhirnya muncul yang bisa lain dengan slide yang saya buat gitu ya mampu menghasilkan ide sesuai dengan masalah gitu ya jadi masalahnya apa hambatannya apa kita menghasilkan sesuatu oke siswanya kuatannya dikit aku harus ngapain ya oke saya punya sepupu gitu ya yang dia ngajarnya gak bisa pakai zoom karena semua orang kuota yang terbatas dan sebagainya akhirnya semua pakai dilakukan dengan whatsapp gitu ya jadi dia voice note dia rekam kemudian powerpointnya dia upload dan dia lakukan ya kita akhirnya harus berkreasi gitu ya bahwa kalau masalah mereka gak punya kuota tapi butuh belajar yaudah akhirnya WA WA group jadi intes dikeluarkan kalau ada yang mau nanya voice call dan sebagainya voice note dan sebagainya kalau ada masalah tidak melakukan secara sporadis tapi bisa berpikir lebih panjang kalau saya melakukan ini ini kayaknya ya ini slide show saya bisa dibuat jadi youtube nih di youtube terus nanti siapapun yang ngajar pelajaran ini misalnya matematika kelas 3 ini bisa dipakai lagi sama siapapun yang ngajar jadi ada pertimbangan pertimbangan yang akhirnya membuat ketika masalah ini disolve bisa dipakai sama kerana mampu beradaptasi tentu saja dan bisa melihat masalah secara detail bukan hanya masalah yang besar kadang-kadang kan kita masukannya ini kita fokus ke ini tapi kalau kita cari lebih dalam banyak hal yang bisa kita lakukan dan selalu memiliki ide-ide baru terima kasih bapak dan ibu keren banget semua sesuai dengan powerpoint saya keren banget nah baik sebelum kita nanti masuk sesi tanya jawab mungkin kita game lagi ya mbak mas Dika mbak Olivia boleh bu mohon go baik sekarang kita game kedua sebelum sesi tanya jawab kita masih ada siswa waktu untuk tanya jawab silahkan sekarang ibu bapak cepat-cepat masuk ke telegramnya apa ya telegramnya apa mas Dika sudah ditulis kemana kita bermain ternyata bapak ibu harus mengklik ke telegramnya kata forum guru sekolah forum guru sekolah silahkan cepat dua orang akan mendapat pulsa 25.000 oke enggak enggak lima hari ya cukup lima menit saya kasih waktu bapak ibu untuk masuk ke telegramnya forum forum apa tadi ayo sebentar-sebentar ini ketutup ininya saking banyaknya nih saking banyaknya ke forum guru sekolah itu link linknya sudah ada di chat silahkan bapak ibu yang belum punya telegram gimana ya ya download dulu telegramnya nanti kita bisa diskusi di forum guru sekolah di sana begitu oke nanti diumumkan penangnya yang tadi follow instagramnya kata sekolah dan telegramnya diumumkan di akhir nah oke baik mbak Manny kita buka sesi tanya jawab masih ada 30 menit silahkan ibu yang mau bertanya seputar guru kreatif dan inovatif atau biar gak suji gak kita berdua nih boleh gak resen dulu ya mbak Manny boleh gak boleh bu kita minta bantuan dari mas jika sama mbak Olivia mungkin boleh dibuka satu penanya dulu kita lower hand dulu semua ya ibu terus nanti iya soalnya ini kayaknya udah dari tadi beberapa gitu jadi kalau ada yang masih mau resen untuk bertanya monggo ibu dan bapak ini semuanya udah di lower handnya ya jadi bisa resen sekarang ya supaya gak sungguh ini mas-masa kita ngomong berdua terusnya dari tadi ya kita mau silahkan bapak ibu yang mau bertanya langsung ke mbak ini boleh resen ada bunda rita yuliza boleh di ngalahkan mic silahkan bunda rita untuk bertanya kepada mbak penini seputar guru kreatif dan inovatif alaikum mbak mbak alaikum salam alaikum salam bunda rita ibu semangat bu semangat bu semangat semangat iya nih anak tidur di sebelah soalnya oh iya oke ini begini mbak ini saya mau bertanya mungkin sharing lah ya untuk menjadi guru yang inovatif di manfaatan dunia ini saya rasa tentu ada harga yang harus kita bayar bukan seperti uang atau seperti apa gitu kan kita harus banyak belajar kemudian kuota kita dan kuota siswa sementara kuota dari kemendiput berasanya ya kita paham lah kan ya untuk membuat media yang interaktif lewat zoom atau sebagainya saya rasa siswa apalagi yang di lingkungan saya itu agak keterbatasan ekonomi namun ketika saya ganti dengan media powerpoint dan saya rekam kebanyakan diantara mereka malah gak buka malah gak mau membuka atau mengakses video yang sudah saya ada padahal saya sudah berusaha membuat itu menarik mungkin ada gamenya di situ ada interaktifnya walaupun secara tidak langsung seperti itu tapi memang buat mereka kayak tidak ada daya tarif gitu kemudian saya juga mengajar di SMB saya rasa untuk daring SMB ini rawan sekali gitu kalau SD kan pendampingannya oleh orang tua kalau SMA mereka sudah sadar diri untuk kebutuhan belajar kalau SMB ini masih suka main-main jadi saya sudah membagikan yang buka hanya 2-3 orang diantara satu kelas nah mohon bimbingan atau sharing ilmu dan BIP ini kira-kira gimana solusi yang tepat untuk saya supaya bisa menjalankan pelajaran jarak jauh ini dengan ya harga yang tidak begitu mahal untuk dibayar saya dan kira-kira saya aduh mau apa ya bu kepala udah jadi kaki jadi kepala kok tetap aja susit saya juga pernah merasakan hal yang sama bu sudah ngerekam malam-malam kalau powerpoint itu kan semua orang harus tidur senyap karena satu suara orang naik motor itu nanti masuk powerpoint jadi adegan subuh-subuh atau malam-malam rekam saya juga lakukan tapi ketika itu tidak terjadi tidak dinikmati dan tidak diapresiasi seperti yang harapkan tentukan kita merasa aduh saya sudah melakukan ini dan sebagainya tapi kalau saya saya prinsipnya adalah kalau saya jual barang nggak laku kayak salah ya gitu ya daripada saya berpikir kayaknya saya kurang ini dan itu saya akan tanya kepada mereka yang pakai barang saya kamu maunya kayak apa ini juga biasa saya lakukan Bu Rita jadi di awal kelas saya suka nanya kalian punya aplikasi apa kalian punya hambatan apa kalian tuh kalau belajar dulu yang udah lalu yang sampai sekarang masih ingat materinya itu dia pakai apa gitu nah hasil yang berhasil menempel sama mereka karena kita nggak tahu ya setiap orang kan punya preferensi yang beda anak generasi alfa sekarang itu udah kayak apa gitu ya mereka mungkin punya preferensi tertentu gitu ya apakah saya harus linkkan ke youtube gitu ya biar menarik apakah PRnya harus dibikin tiktok gitu ya apakah PRnya jangan dibikin tertulis tapi pakai reels aja gitu ya story time gitu banyak-banyakan like gitu sehingga akhirnya semua orang jadi terpacu untuk memposting sekreatif mungkin seinovatif itu saya kembalikan saja karena berhubung ya saya menikah dengan orang ekonomi dia selalu bilang kamu tuh penyedia jasa pen kamu tuh guru barang yang kamu jual yang kamu haliskan adalah skill kamu jadi guru jadi kalau ada user kamu yang nggak suka tanya sama mereka mereka mau apa mereka suka apa bagi saya dulu saya kayak ditampar jadi saya ajarnya jelek mas gitu tapi dibalik itu saya jadi dapat logika bahwa kalau kita sedang memberikan yang terbaik tapi client tapi user kita siswa kita nggak sesuai berarti kan ada yang belum serap nah kita tanya aja burita dan itu cukup berhasil ketika mereka bilang mbak kami punya hambatan ini ini saya pakainya ini makanya saya akhirnya sangat menggunakan google game board daripada miro karena miro itu ngedrain bandwidth dan dia tidak bisa dilakukan di hp sedangkan kalau google game board pakai hp pun bisa kuota yang sedar lebih dikit itu yang saya lakukan nah silahkan bapak dan ibu lakukan adaptasi di lingkungan masing-masing mereka maunya seperti apa saya pernah dapat diskusi waktu itu dengan seorang guru yang di daerah pelosok gitu ya mbak saya tidak bisa melakukan itu tapi yang bisa saya lakukan adalah saya merangkum ulang dengan pertanyaan soal-soal kemudian saya fotokopi jadi satu halaman itu di fotokopi agar lebih murah jadi satu orang itu dapat satu lembar tapi banyak catatan saya kemudian saya titip ke satu anak kemudian nanti dia ngantering ke teman-temannya jadi kadang-kadang kita bersikir high tech bapak dan ibu saya harus gini-gini tapi yang dibutuhkan sama para user kita ternyata sesimpel itu gitu ya saya itu senang kalau baca fotokopian tulisannya bu guru kayak bu guru itu ngomong sama saya itu waktu itu salah satu muridnya bilang jadi kembali karena kita profesinya adalah memberikan pelayanan ya mungkin kita perlu tanya apa yang terjadi dan bagi saya kasusnya beda sekali gak perlu low tech kadang-kadang high tech tapi itu efektif itu yang bermakna dan itu yang mungkin bisa dilakukan dan itu yang mungkin sedikit dari dari saya bu Rita semoga membantu pertanyaan kedua tadi ya berita SMP ya bu ya karena saya berbahas di psikologi berarti mungkin saya pakai pendekatan teoritis berita kalau kita belajar sebagai pembelajar yang mandiri kalau bahasa kerennya di psikologi adalah self-regulated learner itu baru mulai efektif terbentuk bibitnya itu kelas 456 itulah makanya anak kelas 456 mulai bisa ditinggal ngejarin PR sendiri tapi belum ajak benar penguatan dari orang tua harus melekat SMA kuliah itu udah lebih bagus tapi memang ada fase dimana mereka masih ababil yaitu fase SMP kenapa? karena emosinya masih naik turun belum bisa berpikir masa depan belum terlatih untuk membuat strategi belajar belum tahu struktur belajar belum tahu cara bikin target untuk diri sendiri tapi kita kadang-kadang berasumsi kakak kan udah gede udah SMP kembali pematangan psikologis itu ada di dalam gak ke atas jadi kadang-kadang kita berpikir kan ya udah SMP bukan SD kan ya udah SMA memang secara kognitif SMA dan kuliah lebih matang karena mereka sudah bisa berpikir masa depan sudah punya target sendiri sudah tahu keinginannya tapi fase yang paling transisi yang paling butuh bantuan sebenarnya karena itu jadi fondasi masa SMA dan SMP karena kembali secara naluri kita akan fokus ke SD kita akan melepas yang SMA tapi bagaimana yang di tengah nah di tengah di sini kadang-kadang memang kita butuh bantuan sih untuk membuat orang tua sadar bahwa anaknya belum begitu bisa dilepas seperti layangan saya selalu mengadalogikan kalau memberikan pendampingan ke anak SMP itu kayak layangan diulur ditarik diulur ditarik dilepas diawasin karena seperti itu dan setiap anak beda-beda anak kembali pematangan mereka sebagai pembelajaran yang mandiri itu ada di dalam setiap anak punya fasil yang beda-beda setiap anak punya pematangan yang beda-beda dan memang kasulistik sekali mbak pertanyaannya deh tidak apa yang bisa kita lakukan tetap beri target tetap beri struktur pancing dia berpikir masa depan kalau kamu mau ngejari matematika hari ini kurangan kamu gimana kadang-kadang anak-anak belum bisa menarik dengan air mungkin itu burita yang bisa saya berikan semoga menginspirasi hei terima kasih burita atas pertanyaannya terima kasih mbak Penny atas pertanyaannya di kolom chat saya belum menemukan pertanyaan mungkin kita sesi tanya jawab langsung saja silahkan bapak ibu yang mau bertanya langsung supaya kita interaktif bertanya langsung kepada mbak Penny boleh angkat tangannya jangan angkat kakinya oke ada mbak indah ada bunda indah pujiwa setara ini kalau angkat kakinya udah menong bun silahkan bunda indah silahkan bunda indah sudah dinyalakan micnya halo bunda indah pujiwa setari halo 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 bunda kita nyanyi bu halo mungkin ada kendala audio silahkan bu yang mau bertanya lagi bunda tuti mungkin bunda indah ada kendala audio kayaknya nih bunda tuti halo bunda tuti udah dinyalakan micnya halo bunda tuti mas dika boleh bantu nyalakan micnya bunda tuti iya sudah dinyalakan tinggal unmute aja ibu tuti udah tuti di unmute boleh boleh halo 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 bunda masih belum ada suaranya ya atau ibeti halo bu eti ini banyak yang bertanya tapi mungkin kendala audio ya enggak sambil menunggu bapak ibu link feedback dan sertifikat sudah dibagikan di chat silahkan diisi feedbacknya dulu baru sertifikat seperti itu ya sertifikat dibagikan melalui email bapak ibu ini siapa yang mau resen mas dikai ini ibu apa bapak ya ristine sirait halo sudah di unmute boleh dibuka mute halo ya halo sepertinya ada beberapa yang ter tekan tombol resennya terkunci nih iya ini kayaknya ibu leng ibu atau bapak ibu neng si silahkan bun neng si halo bun neng si iya 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 pak iya silahkan bunda pertanyaannya ya ini mau bertanya terkait dengan guru ya bagaimana cara membangkitkan minat guru di sekolah karena guru setelah adanya PJJ itu agak kurang semangat itu aja jadi guru malah yang gak semangat ibu iya siswa juga itu malas malas setelah adanya PJJ itu malas malas bagaimana cara mengantisipasinya baik terima kasih bunda atas pertanyaannya silahkan ibu mbak Penny iya terima kasih ibu nengsi gitu ya saya itu sangat percaya di psikologi itu sangat percaya bahwa aura positif nular sama seperti aura negatif nular bukan aura kasih tapi saya percaya bahwa kadang-kadang saya juga merasakan bapak dan ibu kenapa sih saya kok down banget di kelas ini ternyata kelasnya pasif kenapa sih saya semangat banget ngajar di kelas ini ternyata kelasnya hidup tapi apakah saya bisa merubah membangkitkan kelas yang lembut kelas yang melo kelas yang pasif menjadi sesuatu yang lebih berceria bersemangat antusias belajar bisa itulah kenapa saya biasanya kalau habis webinar ini saya basah bapak dan ibu di belakang dan saya harus sedia minum kenapa karena saya harus memberikan emosi positif semangat agar bisa tersampaikan kemana bapak pun dan ibu berada kalau saya di kelas ini saya hanya mengeluarkan 100% siswa akan mendapatkan 80% tapi kalau di tata payar saya harus 200% bapak dan ibu kenapa yang ketampe ke sapa bapak dan ibu itu 70% 80% 60% mungkin kalau ada hambatan sinyal jadi dengan prinsip bahwa emosi aura positif mular sama seperti aura negatif mular itu harus dilakukan mbak nah ini gimana gurunya yang negatif gurunya yang males kembali bapak dan ibu mungkin saya mungkin akan ingatkan kembali kenapa sih kita milih profesi ini kalau dibilang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa sulit juga tapi bahwa guru adalah mereka yang terpanggil untuk melakukan sesuatu terhadap bangsa disitulah mungkin yang jadi selalu energi saya gitu ya itulah yang membuat saya akhirnya mau bangun jam 4 menjiapin powerpoint untuk 5 hari ke depan itu yang membuat saya mau baca paper panjang-panjang itu yang membuat saya akhirnya ketika ada mahasiswa diskusi gitu jawabnya saya saya akan telepon gitu eh mbak ini gak usah telepon udah biar selesai kamu mau nanya apa gitu ya ketika kita punya passion itu itu akan membakar ketika passion itu terlih bapak dan ibu di kamera itu akan terasa gitu ya jadi itu yang mau saya mungkin berikan ibu neng gitu ya kalaupun gurunya malas pikirkan disuanya juga gitu tapi kalau gurunya semangat siswanya juga akan ketarik tapi jadi aura positif itu harus dari gurunya mau gak mau gitu karena kembali mereka mereka yang harus kita arahkan mereka tuh datang ke kita kembali saya pakai prinsip mereka ada user kita mereka pengguna jasa kita gitu ya nah itu yang harus ditanamkan sih bapak dan ibu jadi kenapa akhirnya saya harus ke kreatif kenapa saya harus mikirin jabatan gitu ke kenapa saya harus action research kenapa saya harus naik jabatan saya buat ini ya mau gak mau karena saya mau memberikan servis yang perbaik buat pelayan-pelayan saya servis yang perbaik buat siswa-siswa saya karena kembali saya yang milih profesi ini ketika bapak dan ibu tidak kembali dari hati kemudian akhirnya males-malesan saya mungkin mengajak bapak ibu refleksi yakin dengan profesi ini atau mungkin ada profesi lain yang lebih sesuai karena kembali profesi ini mainnya hati iya gak sih ibu ini betul dulu cita-cita saya gak guru loh sebenarnya tapi gak tahu kenapa saya minta dengan profesi guru sampai ibu saya marah-marah kenapa saya jadi guru hari ini suami saya juga marahin saya bu karena saya dioper ke tempat lain dan gajinya dua kali lipat kamu kenapa sih mau jadi dosen dia yang diemin saya dua hari yaudahlah kamu tapi ketika kita memilih ini kita tahu konsolensinya bahwa apa yang kita lakukan terilai kekeras apa yang kita lakukan mau pengaruhi hidup orang dan saya seneng banget saya kemarin ketemu sama mahasiswa saya yang 9 tahun lalu datang ke saya terus dia bilang mbak tau gak sih aku tuh jadi guru karena kamu kenapa gue ngapain ya karena kamu kalau ngajar kayak gitu dan itu merubah hidup saya dan saya mau melakukan ke orang lain aku meleleh bumi terharu jadi kalau kita punya passion itu maka energi menjadi lebih banyak bisonya banyak bensinnya banyak terkamak kebapain gitu ya hingga akhirnya terlihat ke siswa kita mungkin itu bu eneng yang bisa saya berikan maaf agak panjang terima kasih bu eneng atas pertanyaannya silahkan bapak ibu yang masih mau bertanya boleh raise hand kita berdiskusi langsung masih ada 15 menit ke depan sebelum nanti saya tutup dengan membacakan para pemenang siap-siap yang menang untuk dapat pulsa dari kata sekolah nanti dihubungi ini ada bapak apa ibu ya Zaidburi bapak kayaknya Zaidburi mbak Zaidburi oh iya Zaidburi ya mata udah malem mbak Cahista agak ini macam matanya udah gurem-gurem faktor W kalau misalnya itu faktor U ibu iya betul silahkan bapak mbak T ini gini apa ya ini begitu pandemi ini kan semua orang kaget semua orang kaget kita juga buru juga kaget satu hal yang yang menurut saya 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 petik adalah ternyata bahwa kemampuan manusia untuk menyelesaikan memang luar biasa itu luar biasa sehingga menurut saya menurut saya yang penting kita bisa lewati sama-sama itu jadi yang paling berat dari ini ya sekarang memang gimana ya bayangkan kalau kalau SD kah ada ada pelajaran olahraga gitu ya kalau di SMA masih masih menilai tapi kalau misalnya di SD silat misalnya gurunya kayang gitu kan di depan zoom anak-anaknya layah-layah baring-baring sambil nonton layar itu kan ya itu memang katakannya begitu tapi kita punya keyakinan bahwa manusia kalau dia mau tahu kalau dia mau belajar itu pasti bisa saya punya pengalaman itu jadi ada siswa alumni saya yang dia nanti tobatnya itu di semester lima jadi bulan bulan September bulan September baru dia tobat dia menesal selama ini selama 3 tahun dia dia apa dia ternyata keliru dan baru sekarang ini dia ingin apa berubah saya cuman bilang gini siapa yang ingin satu di kelasmu tempel dia kalau dia makan kok makan kalau dia tidur kok tidur kalau dia membaca kalau dia membaca kok membaca juga dan itu ternyata bisa hanya dalam waktu beberapa bulan itu seartanya sebelum pandemi sebelum pandemi itu dengan dia bergabung di kelompok ranking satu ini itu dia yang dari ranking puluhan itu naik ke lima besar jadi tapi harus mau dulu jadi yang lebih penting dari ilmu pengetahuan itu mau tahu dan yang paling penting dari mau tahu adalah tahu apa yang tidak ditahu tahu apa yang kita tidak tahu nah itu saya pikir itu memang harus alamnya itu stimulusnya memang apa ya itu apa gimana kalau secara psikologi terapan itu ya bu peni gitu kali ya untuk supaya mau tahu apa menstimulus mau tahu gitu apa menstimulus ya mau tahu gitu ya ya gitu kali bu peni makasih terima kasih Pak Zahid gitu inspiring banget ya Pak gitu ya ternyata nungguin 5 cm baru terpetiknya sekarang gitu dan dia melesat ya itulah indahnya mengajar kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi kapan apa yang terjadi gitu ya tapi setuju dengan pendapat Pak Zahid bahwa tugas kita sebagai guru adalah memacik keingin tahu kan curiosity susah benar gitu ya karena kembali dari curiosity akan menjadi pembelajar seumur hidup dan ketika itu sudah tertanam kita bisa yakin bahwa apapun yang terjadi dia pasti akan selalu mengembangkan diri karena mungkin salah satu hal gitu ya kita punya krisis ekonomi tahun 98 kita punya wow pandemi dan sebagainya tapi orang Indonesia itu orang yang paling kreatif industri masker gitu ya bahkan masker bagi teman-teman tuli gitu ya yang disininya itu bisa kelihatan biar mulutnya bisa dibaca gitu ya ya orang luat mana kepikiran gitu ya bahwa para guru menmanuver kepala jadi kaki-kaki jadi kepala biar pembelajarannya itu Indonesia banget dan setuju intinya adalah terus belajar guru mau mati keingin tahu maka kita akan berjaya terima kasih Pak atas inspirinya Tos Margotop iya saya baru satu-satunya barangkali pas pandemi bisa korupsi cuman Indonesia juga saking kreatif iya Pak ya ya Allah nanti kita di-blend Pak gitu ya kembali orang lagi susah-susah gitu ya ternyata ya kembali saya sangat salut dan saya bangga menjadi bangsa Indonesia karena kita tuh bangsa yang tahan banding ya Pak Zaid betul betul kita gak pernah saya tuh saya tuh sering membayangkan bahwa kita sebetulnya memang tidak dijajah jadi ketika POC datang saya mau beli cengkeh oh iya silahkan saya mau Anda tanamkan oh iya sini saya tanamkan karena kita merasa kita itu kaya itu filosofi orang Jawa terima kasih sharingnya Pak Zaid top empat ya baik Pak Zaid terima kasih atas pertanyaannya Mbak Penny terima kasih atas jawabannya mungkin boleh satu lagi ya silahkan Pak Budi Putra Halo Pak Budi Putra terima kasih ya sama-sama silahkan pertanyaannya Pak pertanyaan saya dalam kondisi pandemi sekarang sudah lebih satu tahun lebih pandemi ini melanda kita Indonesia namun yang terpenting diantara fungsi pendidikan itu adalah anak-anak itu menjadikan gurunya sebagai rule model ya sebagai yang dia contoh perkataannya perbuatannya cara tutur katanya semuanya jadi contoh bagi anak-anak namun dikala pandemi melanda kita semua itu hilang bahkan mereka tidak tahu siapa gurunya bahkan jangankan di apa ya bertemu di jalan ya atau karena mereka tidak bertemu di dalam ruang zoom meeting saja mereka tidak tahu dia itu gurunya kan bahkan menyamakan dia dengan temannya gitu sehingga di dalam pertemuan PJJ itu dengan anak-anak mereka menganggap bahwa sesama mereka saja sehingga kita melihat dalam zoom meeting itu ya macam-macam kerjanya jadi sebagai pemahati atau sebagai seorang akademisi ibu bagaimana supaya konsentrasi anak itu dalam belajar itu bisa meningkat makasih ibu baik terima kasih Pak Budi silahkan tanggapannya Mbak Nani habis ini kita closing statement lalu pemutaran video dan kita umumkan para pemenang karena sudah hampir mendekati jam 21 waktu Indonesia bergembara siap terima kasih Bumi Pak Budi ini sesuatu yang menarik ya sebelum pandemi saya mau melamar ke USU Universitas Sumatera Utara gitu ya dan saya lagi jalan ke mal dengan rekan saya yang sedia-sedi dosen di USU gitu ya di mal ketemu mahasiswanya salim saya target ketemu sama dosen limau salim kan saya kaget sebagai orang Jakarta kalau di Jakarta kayaknya coek-coek aja ketika pandemi kayaknya gak begitu berubah ya Pak Budi gak kenal guru gitu saya punya anak yang bersama itu kelas 2 sekarang kelas 3 saya nanya iseng aja Kak sebutin dong teman-teman sekelas kamu kelas 2 saya ingat jadi jangankan mereka guru teman-teman gak tau jadi ya memang karena kembali dengan prinsip dasar bahwa kalau kita suka kita tertarik kita aktif itu akan masuk long term lah saya gak pernah ngobrol sama teman saya 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 cuman menerima pasif dari guru saya dan itu akan hilang jadi kembali Pak Budi gak sendiri Pak saya juga digituin sama siswa saya padahal kan kamu ketemu sama saya di semester lalu oh iya ya Mbak terus ya yaudahlah ya saya jadi paham cuman pada saat ini dengan prinsip dasar psikologi bahwa yaudah karena ini bagian dari learning loss ya kita nikmati saja kita gak sendiri Pak Budi gitu ya banyak juga teman-teman guru juga yang merasakan hal yang sama gitu tapi bagi saya saya mencoba melihat ini bahwa oke saya jadi belajar bahwa untuk diingat saya butuh melakukan sesuatu berarti saya mungkin belum melakukan sesuatu mungkin tugas saya hanya menyampaikan pelajaran tapi tidak memberikan meningan tidak menginspirasi tidak membuat dia terarah mungkin fungsi itu yang akhirnya tidak ada yang membuat siswa kita menjadi melupakan kita itu sih refleksi bagi saya sih Pak Budi secara pribadi tapi saya mau highlight ini untuk Bapak dan Ibu yang ada di sini ya sangat manusiawi kalau kita dilupakan tapi kita tidak akan dilupakan kalau kita bisa menyentuh mereka lebih mungkin itu Bu Umi tentuhlah dengan hatinya baik terima kasih ini sebelum kita tutup dan membacakan para pemenang boleh dong closing statement dari diskusi kita malam hari ini oke siap Bu Umi sebagai closing statement saya mau kembali ke powerpoint karena ini yang saya siapkan saya tahu pasti akan ada banyak cerita seperti Pak Zaid saya kenayang bener kan ketika saya membuat powerpoint ini tapi ada satu post dari Brad Henry yang saya pegang guru yang baik itu bukan hanya mentraser pengetahuan tapi ketika bisa mengilmah harapan menyalahkan imajinasi dan menanapkan cinta belajar disitulah saya berhasil menjadi guru dan kembali tadi saya pakai course-nya penelnya gitu ya kadang mungkin butuh pengorbanan waktu pengorbanan kota pengorbanan kehidupan personal gitu ya tapi ketika kita masuk dan masuk ke profesi ini kita sudah tahu profesinya dan itu yang membuat kita akhirnya menjadi guru yang optimal mungkin itu saja Bu Umi closing statement dari saya baik terima kasih Mbak Penny atas closing statementnya dan materinya sebelum kita tutup ini saya mau bacakan para pemenang game kita malam hari ini pemenang game instagram ada Deva Javani Deva Javani yang kedua adalah Prihatini 10 pemenang game telegram dia Widi Yanti perempuan semua ya kayaknya ya yang kedua di telegram merima nafisa nah untuk para pemenang selamat silahkan bergabung di telegram nanti pihak kata sekolah akan menghubungi Bapak Ibu di chat juga sudah saya tuliskan namanya oke Alhamdulillah Herobil Alamin selesai sudah kegiatan sadar iki ke 187 Mbak Penny kegiatan kami sudah di 187 dari 1.900 eh 2.000 oh jadi beli betul malam dari 2018 kami ucapkan terima kasih kepada para eh dari 2016 maaf maaf kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber tata sekolah seluruh peserta webinar yang bergabung dalam media zoom semoga webinar yang kami selenggarakan pada malam hari ini berdasarkan dengan tata sekolah selalu memberikan manfaat kepada kita semua selalu 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 selaku lagi di webinar selanjutnya di sadar iki selanjutnya semoga bapak ibu selalu sehat tetap semangat dan selalu berkarya akhir kata saya ucapkan wabilahi tofik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tata sekolah tata sekolah merupakan sistem manajemen keuangan satu pintu untuk sekolah tata sekolah memudahkan Anda untuk mengirim tagihan dan memudahkan orang tua murid untuk membayar dengan berbagai cara pembayaran semuanya secara gratis dengan tata sekolah Anda bisa lebih mudah untuk mengelola tagihan seluruh siswa mendapatkan laporan analitik transaksi memonitor transaksi mengelola akun sekolah atau penyayasan dan juga mendapatkan pembayaran serta laporannya berikut beberapa fitur penting yang didapatkan pengguna tata sekolah Anda bisa mengakses informasi siswa beserta riwayat pembayarannya Anda juga bisa mengakses catatan pembayaran seluruh siswa Anda dapat menyaring pembayaran siswa yang sekolah butuhkan dan Anda juga dapat menjadolkan pembayaran seluruh siswa tagihan dapat secara langsung dikirimkan ke email dan whatsapp orang tua melalui sistem Anda juga dapat menganalisa transaksi pembayaran siswa tata sekolah itulah beberapa fitur tata sekolah yang Anda dapatkan dengan fitur-fitur tersebut manajemen keuangan sekolah menjadi lebih mudah semua fitur tata sekolah bisa didapatkan sekolah secara gratis daftar sekarang di tatasekolah.id selamat datang di tata sekolah berikut cara pembayaran biaya sekolah menggunakan tata sekolah kunjungi halaman pembayaran tata sekolah di pembayaran.tatasekolah.id pilih nama sekolah nomor induk siswa serta nomor handphone lalu klik lihat tagihan lihat total tagihan Anda dan pilih tagihan yang Anda ingin bayarkan lalu klik lanjut bayar pilih metode pembayaran yang Anda inginkan dan ikuti langkah-langkah pembayaran yang tertera untuk melakukan pembayaran mari kita membayar menggunakan transfer bank klik transfer bank pilih daftar bank yang Anda ingin gunakan akan muncul virtual account serta nominal yang harus Anda bayarkan klik platform pembayaran yang Anda ingin gunakan dan ikuti petunjuk pembayaran yang tersedia pembayaran berhasil Anda akan mendapatkan nota pembayaran melalui email atau Anda bisa mencetaknya langsung dengan klik tombol cetak nota pembayaran Anda bisa didapatkan melalui email Anda pada saat yang sama setelah pembayaran berhasil dengan subjek pembayaran berhasil gulir ke bawah dan klik invoice pembayaran untuk melihat nota pembayaran Anda nota pembayaran Anda akan ditampilkan seperti gambar berikut nota pembayaran ini merupakan nota pembayaran yang sah begitulah cara pembayaran biaya sekolah Anda menggunakan tata sekolah dengan tata sekolah pembayaran sekolah menjadi lebih mudah baik terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Mbak Penny Mbak Olivia Mas Dika saya izin pamit duluan semoga selalu sehat ya Assalamualaikum recording stopped selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.